Halo Merchan, ketemu lagi dalam video gue kali ini Nah, dalam video gue kali ini gue akan bahas tutorial cara Rebirth Prajurit Yes, mungkin nih kalian banyak yang udah gak asing lah tentang Rebirth Prajurit Tapi gue yakin ada beberapa new player di luar sana yang masih agak sedikit bingung nih Apa sih itu Rebirth? Apa sih fungsinya Rebirth? Oke, yang pertama asal-muasal Rebirth itu ya Jadi dulu pada saat pertama kali game ini Itu banyak general atau HG yang sulit sekali kita naik levelnya Jadi banyak yang general yang di up itu pada level 200 aja Atau bahkan 100 pada saat itu Nah, otomatis pada saat mereka pada saat upgrade menjadi general atau high general ataupun SHG Itu poin mereka itu sangat sedikit banget Maka diadakanlah fitur Rebirth ini Fungsinya untuk apa? Untuk memperbaiki status general yang kita mau Rebirth Atau juga bisa menambahkan status tambahan di luar bonus point level dan bonus point upgrade Oke, tapi per sekarang ini setelah ada mercenary legend itu Rebirth menjadi salah satu faktor kunci untuk dapat poin maksimal bagi legend Tentunya kalian gak mau dong Misalkan udah bikin legend mahal-mahal, susah-susah tapi poinnya itu kecil Dan akhirnya jika general itu kalian pakai sebagai heater Itu kalian ya damagenya gak jauh beda gitu dengan high SHG gitu kan Jadi itulah fungsinya Rebirth Oke, nah jadi gue akan contohkan disini ya Disini se-general gue disini yalah Disini udah tertulis Rebirth gue Rebirthnya 300 per 300 Dimana artinya Rebirth ini mendapatkan poin tambahan 300 poin di luar bonus upgrade dan bonus levelnya Jadi kalau misalkan bonus upgrade itu kan total bonus total poin kalian dibagi 5 Jadi kalau dari prajurit totalnya berapa bagi 5 Lalu di general totalnya berapa bagi 5 Nanti pada saat SHG poin itu bonus poinnya makin lama makin dikit guys Jadi perlu apa namanya Rebirth untuk tambahan poin tersebut Lalu bagaimana kalau misalkan untuk bahan legend Nah kalau bahan legend ini Sorry sebelumnya Rebirth ini kan poin pasti ya Jadi misalkan gue upgrade Rebirth ini di dapat bonus tambahan 200 poin Pada saat gue Rebirth udah 300-300 Maka pada saat upgrade bonus poin gue yalah 500 Mungkin kalian masih agak bingung nanti coba gue akan kasih kalian link untuk video Pada saat gue tukerin cannonman gue ya bonus poinnya bagaimana ya Itu dimana sebelumnya gue pakai cannonman China level 200 Harusnya pada saat jadi cannonman India dapat poin hanya 200 Tetapi nanti di video itu kalian bisa lihat mendapatkan poinnya 500 poin Oke itu kalau perhitungan untuk SHG aja tuh general Gampang lah gak begitu sulit kan Tapi kalau untuk bagi legend kan legend itu gabungan dari 4 SHG ya 3 SHG dan 1 HG Nah jadi Rebirth itu total poin Rebirth kalian akan dibagi 4 Itulah bonus tambahan pada saat legend kalian Jadi kalau misalkan 4-4 nya general tersebut kalian full Rebirth Maka total bonusnya ialah 300 Karena 1200 dibagi 4 ya kan Tetapi kalau misalkan setiap masing-masingnya hanya 200 Yaudah berarti 200 kali 4 kan Itu berarti 800 Berarti kalian tinggal bagi 4 Nanti bonusnya ialah 200 poin Tapi kalau misalkan selang-seling nih Ada yang 200 ada yang 300 Anggap 3 general 900 3 general 300 sorry totalnya 900 Tapi ada 1 general yang hanya 100 Ya berarti perhitungannya 1000 bagi 4 250 poin tambahan Oke cukup jelas ya Gue rasa cukup jelas Lalu bagaimana kita mendapatkan angka Rebirth 300 per 300 ini Oke yang pertama umumnya ini umumnya ya guys Ada 2 cara Yang pertama ialah kalian ini pakai naikkan general kalian sampai level 200 Kalian Rebirth maka akan dapat tambahan Rebirth 100 Tapi general yang kalian Rebirth akan downgrade 1 tingkat di bawahnya Jadi kalau kalian Rebirth di SHJ akan menjadi HJ HJ akan menjadi general General akan menjadi prajurit biasa Oke itu yang Kalau kalian Rebirth 200 3 kali hanya membutuhkan 3 Rebirth Tapi kalian harus butuh sekitar 6 BXP Itu bagi orang mungkin sebagian orang agak lama Tapi disitu cara hemat Yang kedua Yalah kalian 4 kali Rebirth di level 150 150 bagi 2 berarti kalian dapat 75 poin per Rebirth Jadi kalian akan butuh 4 kali Rebirth Oke sampai sini jelas ya Kalau 150 itu kalian butuh Rebirth lebih banyak Tetapi HP yang kalian butuhkan sedikit Jadi pekerjaan 1 hari mungkin udah selesai Rebirth 300-300 Oke lalu ada pertanyaan Bang gimana kalau gue Rebirthnya di level 210 Atau 220 Ya tetap kalian bagi 2 kan Kalian bagi 2 dapetnya kalau 210 berarti 105 Kalau misalkan 220 ya berarti dapetnya 110 Tetapi kan nanti kalian kagak bakal bulat di 300 Bener gak? Jadi sangat disayangkan sih Sangat disayangkan Jadi baiknya normalnya yang gue bilang ada 2 cara 3 kali level 200 Atau 4 kali level 150 Oke cukup jelas ya Nah sekarang gue akan Rebirth Seimei ini dan Asako ini Kalian lihat? Kalian lihat masih 0 ya Masih 0 Oke gue ambil dulu Rebirthnya Sini kasih Kasih sini 2 Oke Nah sebelum kalian Rebirth Jangan lupa Kalian convert dulu XP-nya Di 2 B ini Ya syukur-syukur dapet Tehuang Armor ya lah ya Atau Tehuang Helmet Lumayan lah Gitu kan Oke Nah disini untuk convert XP Ada 2 Ada Normal Exchange dan Advanced Exchange Jadi kalau normal sekali tukar itu 2 B XP Dapetnya ya Tehuang Set Tapi kalau Advanced Kalian perlu 10 B sekali tukar Dan dapetnya itu juga yang Set Jadi kalau kalian mentok level 250 Ya cuma bisa 3 kali Kalau normal 15 kali Oke kita langsung aja Seimei ya Seimei mudah-mudahan dapet Tehuang Armor Dapet Golf Dapet Golf Dapet Gloves Lalu Asako kita cek Dapet Gloves juga Sampah guys dua-duanya guys Oke gak apa-apa Nih ya XP-nya udah gak ada XP-nya udah gak ada Nih Jadi Saya akan coba Rebirth si Seimei dulu Pertama Oke Seimei Jadi balik ke Yin Yang Men Atau disini kita sebutnya Sorcerer Biru Lihat Level 1 Tapi dia dapet bonus 100 100 ini dapet dari mana Ya disini Tertulis Rebirth 100 ya Oke Ini Gue naikin Full Fit aja Karena ini bahan Mengfu Oke ini Sama lah Tinggal klik kanan Pakai Oke Level 1 Sama Dapet 100 Oke Nah Gue sarankan juga Sebelum kalian Rebirth Kenapa banyak yang Rebirth di level 200 Itu karena selain Irit 1 Rebirth Rebirth itu sekarang Harganya 250 Sampai 290 Rebirth Per piece Jadi Fluquatif ya Nah Selain hemat Kalian juga level 200 Bisa pakai Equip TW set Tehwang set Disini kalian Jadi defense Dan statusnya Si prejurit yang kalian Rebirth itu Ya cukup membantu ya Dibandingkan kalian Level 150 Equipnya Saya rasa Dikit banget Gitu kan Paling pakai Tiger Set Plus 5 Kan Untuk AH Yang ini nya BBG nya Masih gak tau Oke Nah jadi Itu aja guys Video gue Untuk tentang Membah tentang Rebirth Kali ini Buat kalian yang Masih bingung Gue harap Video ini bisa Membantu kalian Oke Jika kalian Misalkan masih bingung Kalian bisa tulis aja Di kolom komentar ini Gue akan dengan senang hati Menjawab kalian Oke guys Terima kasih Buat kalian yang sudah nonton Video gue sampai akhir Sampai ketemu Dalam video gue berikutnya Bye bye